saat, waduh masih rame guys tuh nyetarnya nih, susah nih ada mobil yang mencoba, nah ini ada mobil mau puter arah satu, dua, tiga hello earth, welcome back with me and this day project gitu and we are the earth jadi hari ini berhubung kita lagi kesenggangan sosial, bukan kesenjangan kesenggangan sosial kita mau mengadakan satu topik yang mungkin jarang sekali terjadi dan baru kali ini, the first topic kita yang akan kita bocorkan ke kalian buat kedepannya juga yaitu earth friendly match engine jadi topiknya kita adalah kita mengetes dua mobil disini atau nanti ada di next vlog berikutnya jika topik ini kalian suka, kalian boleh komen bang bikin earth friendly match engine kalian boleh komen di bawah, di video ini semakin banyak komen kalian kita bakal semakin mewujudkan topik-topik seperti ini jadi di match kali ini adalah satu, kita akan menguji coba soal permesinan dari masing-masing mobil yang bisa dibilang dari kelas per kelas atau bahkan nanti ke depannya mungkin ada aja mobil diadu dengan motor kita gak tau tapi dengan syarat ketentuannya yaitu mengutamakan segi keamanan dan kenyamanan dan kekerenan nah itu tiga seginya ya jadi langsung aja di belakang gua ini berhubung gua udah izin ke owner dari dua-dua mobil ini alias yang satu punya Koko Joni Brio 320 HP on wheel berbasis mesin L15 turbo yang dimana intake-nya pun juga sudah kita besarkan menjadi BRD dan engine sendiri ditune up di Fujin, Jakarta Halo Koko Fujin, kalau nonton video ini keren kok, tenang kok gua bakal bawa nih mobil hati-hati begitu juga buat Koko Joni sorry nih kok ya kemarin agak lewel sedikit karena gua pengen sih penasaran aja gua pengen tau ini mesinnya bakal seperti apa dan untungnya Koko kasih ke gua suruh dicoba juga so gua ucapin thank you dulu kok dan langsung aja ke owner yang satunya adalah Mini Cooper punya gua gak usah present owner lagi apakah seorang Alvin mengizinkan oke kamu pake aja gak apa-apa oke siap berarti gua tes siap berarti udah diizinkan ya bro ya jadi kita ini udah persiapan dan mungkin kita akan coba langsung aja dengan peralatan seperti ini dan kita langsung aja untuk ke mobil pertama yaitu Mini Cooper Alvin sudah siap dicoba oke siap coba aja oke kita jalan langsung guys oke guys jadi kita langsung aja sudah pindah ke kamera yang ada di dada gua alias ini kita langsung aja pengen coba manasin si Mini Cooper sebelum kita tes kita panasin dulu sedikit walaupun tadi gua juga udah sedikit-sedikitnya ya manasin jalan dan sekarang kita coba panasin lagi oke 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 barang udah gua pindahin barang iyo i oke Jet gimana jadi menurut lu topik hari ini gimana nih Jet kita bikin apakah akan baik untuk ke depannya akan baik ya oke kita stay safe alias kita juga ngetest dari 0 ke 100 km itu bisa dibilang gak terlalu bahaya ya kalau lari 100 ya dan kita pun menggunakan seatbelt dan peralatan-peralatan yang sangat bisa dibilang tidak akan membuat kita celaka berhubung ini lagi siang juga kita lihat kondisinya apakah bisa langsung jalan langsung jalan biar kita ngasih tahu dan kita cobarannya dua kali barangkali mesinnya belum panas output cuaca ini lagi panas nih guys jadi dimaklumin tenaga mobil juga pastinya yang berbasic turbo akan menurun sedikit cuman untuk mengetahui lebih detailnya juga ya kita coba saja lihat ya mudah-mudahan topik seperti ini kalian suka dan ke depan-ke depan juga ya kita gak tahu ada mobil stance gak yang bisa kita aduin gitu biar makin seru aja gitu kan di vlognya dan kalian juga gue ingetin ya kita udah 11k untuk account instagram lagi ada celebration guys jadi kalian juga boleh kepo-kepoin disana kalian mau ikut giveaway juga ya mau gak boleh mau ikut yang lain-lain add-add juga kepo-kepoin kerjaan kita juga yang lain juga boleh karena lagi banyak banget project motor gitu guys oke jadi ini gue langsung aja sudah di jalan bypass yang dimana ini aspalnya baru dan kosong gue akan mencoba start gue masukin mau di spot atau janganin di jet oke langsung ya ke top pointnya ya siap sabar ini ujian banyak truck juga disini aduh oke mungkin sekarang belum ternyata ada ibu-ibu naik motor gue gak tega satu dua tiga oh 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 gagal karena ada baru mobil keluar yes yes kita pindah kita pindah aja lokasi gimana oke kita pindah lokasi hubung tadi percobaan pertama kita gagal kita lihat sekarang percobaan kedua apakah kita berhasil mendapatkan torsi dan kecepatan yang maksimal mode sport udah kita nyalakan ini juga ada motor kita tunggu lagi oke hubung di belakang rada kosong tuh banyak yang keluar begitu sih ngeri kan kita coba ya nih satu dua yuk seratus oke dapet satu oke guys kita puter alat lagi untuk mencobaan percobaan yang kedua ya kita lihat apakah berhasil berhubung belakang kosong kita langsung bejat dari nol ya ini nol nih guys lihat ya satu nol satu dua yuk kita coba wah oke ada truck 100 tapi tadi nahan tadi nahan guys gara-gara ada truck gue gak berani bejak oke gimana apakah kita mau mencoba lagi sekali lagi ya run terakhir karena tadi gagal gue juga masih gatel guys aduh gimana ini nah menurut kalian gimana nih topik seperti ini asik gak dan perlu gak dibuatkan topik-topik lagi yang seperti ini jadi kalau misalkan kalian suka boleh kalian chat kita eh bukan chat ya komen di bawah maksudnya untuk membikin topik seperti ini lagi mungkin ke depannya jauh akan lebih kita kembangkan lebih baik dan tentunya lebih aman ya ya sekarang kita hitung-hitung kita trial dulu aja guys dan ini kosong lagi oke dan udah kosong tunggu satu mobil lagi kita nyalakan lampu hazard saja agar aman oke siap satu dua yuk 100 9 pas 9 pas oke 9 pas guys oke jadi tes pertama 0 ke 100 ya berarti ya 0 ke 100 dengan mode sport mini cooper 9 detik ya keran kedua ya yang pertama yang ketiga yang pertama 868 868 itu yang pertama jadi nanti itu buat review kita ambil garis mudah-mudahan bisa langsung lanjut ke review si Rio Koko Joni mudah-mudahan gue bisa bawa tuh mobil aman nyaman tentram damai gue udah tenang sedikit ngejet karena sudah dapet waktunya kita udah bisa lihat itu berapa detik hitungannya berarti untuk sekelas mini cooper dengan mesin 1600 turbo ini karena mini cooper yang S dan udah gue sedikit remap-remap cantik lah untuk mencapai stage kedua dengan hardware beberapa titik yang gue udah jelaskan di vlog sebelumnya ya kita bisa bilang 0 ke 100 ya 8 detik dan terlihat langsung ya tadi ya jet ya jadi ini mobil hitungannya untuk kelas segini ini bisa dibilang udah mendekati kayak ini bukan sport car menurut gue mini cooper tapi untuk tenaga larinya bisa dibilang sudah mencapai kelas seperti itu nah makanya coba sebentar lagi kita lihat langsung apa reaksi brio oke ini gue udah balik lagi ke bengkel udah siap mengganti posisi siap gak nih jet ayo gas oke guys jadi langsung aja kita coba nih ini mobil kedua kita gue lupa ngomong tadi maafkan jika tangan gue sedikit aneh guys kalau yang kemarin mungkin terkena benturan kalau hari ini terkena percikan Lars tuh lihat namanya juga bengkel ya guys bukan klinik kecantikan jadi mohon dimaafkan oke ini mobil sudah panas mudah-mudahan jalanan juga agak sedikit kosong ya guys ya so kita langsung aja pertama yang kita lakukan adalah menyalakan AC yang kedua kita coba gas dulu apakah stabil berhubung ini engine check sedikit mengganggu kemarin kita udah coba mereset emang hilang tapi ternyata ada sedikit di settingan DBW yang dari tortolnya itu ya sedikit harus dia just ulang nanti mungkin mudah-mudahan sama kokofuji ini 10 menit juga beres masalah seperti ini karena masalah engine check nyala itu belum tentu ada sistem di mobil kita ini yang rada gak bener gitu guys tapi ya namanya mobil kita modif gitu kan guys ya pasti ada aja yang masih settingannya sedikit kurang-kurang gitu guys oke jadi kita langsung aja mau ke jalanan oke jad ready gak jad oke ini gue sedikit yang deg-degan kalau naik mobil ini sendal guys sendal mania mana suaranya boleh komen di bawah yang suka sendal swallow kayak gue mudah-mudahan kita aman dan mendapat apa tujuan kita tercapai huras oke guys jadi kita melipir dulu saja gue agak sedikit takut karena apa gue belum terbiasa bawa ini mobil koko joni oke tapi berhubung jalan kosong banget banget jad siap ya oke eh siap siap satu aduh satu dua tiga oke oke mobil spin oke gigi dua setelatus 9,28 9,28 detik guys 300 20 hp L15 mesin Honda Jazz alias Brio Siluman ini termasuknya jet ya ini kenapa tadi bisa dibilang agak lambat ya agak telat sedikit karena spin ada spin di wilayah depan 2 detik ya spinnya tadi ya berarti hitungannya kalau kita bener-bener dari bukan yang dari nol early run kayak mini cooper gue tetel di jet ya tetel ya hitungannya ya gila sih gila ini hitungannya gue bukan profesional driver yang setiap hari itu bawa ini mobil tapi ini mobil gak kita paksain sampe gimana aja tuh waktunya segitu jadi kalian kebayang gak kayak gimana enak banget gue cuman bisa bilang lagi enak banget mobil koko joni emang top lah oke gue kayaknya gak mungkin nyoba di arah yang sini deh bro kayaknya kita mendingan puter arah lagi aja biar aman yang tadi lagi aja kali ya oke yang jelas tadi gila ini mobil sih enak banget loh 2 detik nge-spin nah ditambah dengan dia ini cuaca lagi panas-panas ya guys kita udah ngerasain namanya boost leg kita ngerasain namanya hambatan jalan tapi ini mobil kenceng banget gitu enak banget ini seatbelt berhubung tadi gue lepas sebentar jet ngap ngap oke mudah-mudahan yang kedua gue bisa jauh lebih mengkontrol ini mobil dan ini udah jalan rada kosong lagi guys mudah-mudahan gue bisa mencapai titik seratusnya dengan cepat tapi ini kayaknya banyak banget yang muter arah tapi gue biarin aja oke siap ya 0 nih tapi ada motor banyak biarin dulu siap ya 1 2 3 wah ulang-ulang guys ulang guys sorry-sorry-sorry lepas kopling salah oke siap ya 1 2 3 oke masih spin 100 8 13 8 13 guys dengan spin tadi sekitar 1 detik bener gak oke berarti gue tanpa membaik bawa ini mobil saya senang sekali karena ini mobil enak banget gila enak banget parah mau coba lagi atau cukup jet cukup ya udah lebih fair ya tadi ya gila sih kok Johnny mobil lu kenceng banget sama Mini ini kenceng ini dong hitungannya guys kalian gak liat guys itu aduh gue speechless sih gue bikin Winniego stage 2 gak ada apa-apa yang disamanya nih mobil berarti itu karena beliau ini stage 3 bahkan kayaknya sih ini bisa dibilang oke lah stage 3 kira-kira stage 3 yang masih bisa dibawa tuh enak banget ini mobil dan satu lagi guys yang perlu kalian tau gue pake AC gue udah tadi ngetes mobil tuh pake AC karena buat gue kita kalo setting mobil untuk balap ya wajar saja kalo namanya balap gak pake AC tapi kita kenyataannya di dunia perkebut-kebutan malam kalo gak demenyetir kenceng ya gak mungkin gak pake AC sih guys kita harus pake AC gitu tapi ini enak banget gila wah gila parah nih mobil sih enak banget ini handling enak gue ngebejak tuh ini mobil nih nge grip banget gitu tangan tuh udah bener-bener anteng mobil yang gak gini-gini aduh enak banget ini mobil parah kojoni keren top ini enak banget jadi di duanya galak banget sih parah suaranya juga aduh sopan banget sopan banget nih mobil enak banget parah parah gue happy banget sih hari ini bisa mengadakan earth friendly match engine battle gue demen banget nih jad mudah-mudahan ke depan kita bisa bikin lagi kali ya jad ya lebih asik lagi lebih proper lagi lebih dan lebih-lebih banyak lagi lah lebih safety lagi kali ya jad ya oke pokoknya ini mungkin buat kalian juga ini berhubung ini closing sekalian ya gue di dalam mobil ajak closing gue ingetin kalian kita punya 5 instagram yang telah sekarang menjadi 7 dan kalian jangan sungkan-sungkan untuk follow dan perhatikan kerjaan-kerjaan kita di bengkel karena kita disini pengen kuncinya adalah mengembangkan modifikasi di Indonesia untuk dunia dan tentunya kita happy-happy dan asik-asikan bareng disini bisa membuat produk bisa mereview mobil bisa memodifikasi mobil dan tentunya kita juga mengajak kalian menjadi sebuah keluarga kita semua disini dan tentunya untuk video-video seperti ini dan video yang lain ada di youtube channel kita kalian boleh share ke teman-teman kalian dan ajak teman kalian untuk subscribe karena subscribe itu gratis dan tentunya sangat membantu mensupport kita disini dengan adanya kekurangan mudah-mudahan kalian bisa apa ya bisa tambah betah ya menonton vlog ini dan tentunya guys jangan pernah coba adegan-adegan seperti ini di jalanan alias don't try this sembarangan at the street atau in the road ya tentunya gue gak ngajarin hal seperti ini itu 100% legal gitu tapi seenggaknya gue masih mencoba untuk mencari cara gimana caranya ke depan yang seperti gue bilang sebelumnya kita meningkatkan tingkat safety kita mengetes kita tambah membuat vlog semakin berwarna gitu ya jadi kita sama-sama disini intinya berkembang dari topik ke topik lainnya dan tentunya guys jangan lupa instagram kita earth auto concept 11k celebration kalian yang mau ikut giveaway kalian boleh ikutin caranya gimana persyaratannya ada semua di instagram dan tentunya ke depan yang mudah-mudahan untuk selebrasi selebrasi selanjutnya kalian yang punya produk kalian yang pengen bareng-bareng membesarkan nama di indonesia untuk dunia kalian boleh kontak kita juga karena kita bisa disini bareng-bareng jadi kayak joinan mengadakan giveaway gitu guys jadi tentunya buat kalian punya produk juga mau kita review kita boleh kita welcome banget kita sama-sama besarkan indonesia terhadap dunia gitu mungkin topik gue daripada tambah bacot lagi ini gue udah capek gue aus mungkin this is our topic thank you for watching and be the best on it guys see ya